Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid tiga. Ia jengah sekaligus geram, namun sesaat kemudian, ia telah berhasil mendorong Jin Yuan Bao yang menindih tubuhnya, ia menggunakan kesempatan itu untuk merobek sebuah lengan bajunya, dalam sekejap metu ia akan dapat melihat benda yang ingin dilihatnya, karena bergeirah, wajah mungilnya menjadi merah padam, melihat kemenangan sudah berada di depan mata. Ia berkata dengan puas diri, kau masih punya jurus apa lagi? Ayo keluarkanlah sesuka hatimu, aku si tuan besar ini sudah malang melintang di dunia persilatan, mana bisa kau tangkap? Kau, 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 Jin Yuan Bao tak menyangka bahwa setelah dipiting olehnya Yeu Kilin dapat melepaskan diri seperti ini, ia segera berguling dengan susah payah untuk melarikan diri, namun si berangasan itu kembali menjulurkan cakarnya. Dengan napas terengah-engah ia bersandar di sisi ranjang sambil menarik-narik pakaiannya yang sudah compang-camping, sambil menggertakan gigi ia berkata, kau malang melintang di dunia persilatan mana? Kenapakah suka sekali merobek-robek baju lelaki? Hehehe, sambil menyeringai menyeramkan, Yeu Kilin menjentik-jentikan jarinya dan menghampirinya. Sambil menggertakan gigi, Jin Yuan Bao mengayunkan tinjunya dengan sekuat tenaga ke arah lawan, namun dengan mudah seng lawan menghindarinya, lalu dengan enteng ia pun merobek lengan bajunya yang satu lagi, dalam sekejap, baju atasannya berubah menjadi sebuah rompi. Dalam keadaan terdesak, Jin Yuan Bao menendang ke arah Yeu Kilin, namun tak nyana kakinya malah ditangkap olehnya, seret, sebuah kaki celananya pun kembali tersobek. Kau, Jin Yuan Bao merontamati-matian, ia lari ke samping, merengut sebuah vas bunga di atas meja, lalu melemparkannya keluar jendela. Ia merasa itu belum cukup, maka ia pun melemparkan rak tempat vas bunga itu ke bawah. Setelah itu, selagi dikejar oleh Yeu Kilin, ia menghindar sembari melemparkan benda-benda keluar jendela, apapun yang dapat dipegangnya dilemparnya keluar. Bukankah isyarat ini sudah lebih dari cukup? Tapi, kenapa tak terjadi apa-apa? Dengan lemas Jin Yuan Bao menjerit, Wong Kiang, Mazong, sebenarnya kalian minta isyarat apalagi supaya mau datang? Namun saat itu di bawah Wong Kiang dan Mazong masih sibuk berkelahi dengan dua orang berbaju hitam itu, keadaan di sekeliling mereka telah menjadi kacau balau, pecahan-pecahan. Vas bunga, rak vas bunga dan berbagai macam pecah belah lainnya berserakan di sekeliling mereka. Tak usah berkelahi, naik ke atas dan selamatkan Gong Zi Wong Kiang hampir saja tertimpuk sepatu bot yang dilempar dari atas loteng. HMM. Mazong mengangguk, ia sedang berusaha sekuat tenaga meloloskan diri dari orang berbaju hitam itu. Tepat pada saat itu, dari kejauhan terdengarlah sebuah suara, pasukan kekaisaran datang. Dalam sekejap suara ini membuat mereka berdua dapat keluar dari kepungan, orang-orang berbaju hitam itu saling memandang, menghindar dari Wong Kiang dan Mazong, lalu kabur seakan terbang. Ayo pergi. Mereka berdua tak mengejar lawan, melainkan buru-buru naik ke loteng untuk menyelamatkan Jin Yuan Bao. Begitu mereka berdua sampai di ambang pintu, mereka mendengar suara tawa terbahak-bahak keluar dari dalam kamar itu. Hehehe, sekarang kau mau berteriak sampai tenggorokanmu pecah pun tak ada yang menolongmu, ayo menurut dan buka pakaianmu. Mereka berdua saling memandang, bukankah itu bukan suara Gong Zi? Apakah orang itu hidung belang lain yang sedang bermain-main dengan seorang nona? Ketika mereka sedang berpikir, terdengarlah sebuah suara lemah tak berdaya, Wong Kiang, Mazong, cepat datang tolong aku. Hehehe, bocah manis, kau memakai pakaian mentereng untuk menyombongkan diri, sekarang biarkan kakek mengulitimu, coba lihat, kau sebenarnya margazang atau margali. Celaka. Mereka berdua cepat-cepat mendobrak pintu dan masuk, setelah itu mereka melihat Jin Yuan Bao yang telah terdesak sampai ke pojok kamar sedang menggunakan kedua tangannya untuk melindungi kepalanya. Ia mengkerut di sudut kamar itu sambil memandang dengan juri lelaki bertubuh tegap di hadapannya yang sedang tertawa menyeramkan, dan lelaki bertubuh tegap itu sedang menarik ikat pinggang Jin Yuan Bao, dan sepertinya akan segera berhasil. Gong Zi, mereka berdua berseru, lalu menerjang ke depan bagi terbang. Yeu Kilin merasa kecewa, ia baru saja akan melihat tempat yang paling ingin dilihatnya, namun mereka berdua mendadak muncul. Lagi pula, kepandaian kedua orang itu tak rendah, karena mereka berdua serentak menyerangnya, ia terpaksa melepaskan pegangannya dan untuk sementara tak bisa mengendalikan Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao cepat-cepat mundur ke atas ranjang, membungkus dirinya dengan selimut, lalu menghembuskan napas panjang. Setelah bertukar beberapa jurus, sedikit demi sedikit Yeu Kilin berada di atas angin, ia beberapa kali berhasil memaksa Wong Kiang dan Mazong mundur, Akan tetapi, sekarang Jin Yuan Bao sudah terbungkus rapi seperti sebuah bacang, selain itu ada dua bala bantuan yang berada di sisinya, kalau ia ingin melihat tempat itu, jangan-jangan tingkat kesulitannya terlalu tinggi. Apa boleh buat, seorang gagah tak akan terus bertempur kalau kekalahan berada di depan mata. Yeu Kilin mengertakan giginya dan meloloskan diri dari kepungan Wong Kiang dan Mazong, lalu melompat keluar dari jendela. Wong Kiang dan Mazong hendak mengejarnya, namun Jin Yuan Bao menyuruh mereka berhenti, tak usah kejar dia, kalaupun kalian mengejar dia, kalian tak akan dapat menyusulnya, sedangkan kalau kalian dapat menyusulnya, kalian tak akan dapat mengalahkannya. Mereka berdua menghentikan langkah kaki mereka dengan agak jengah, kalau begitu kita biarkan dia kabur. Jin Yuan Bao memandang kekejauhan dari jendela itu, lalu perlahan-lahan melangkah ke sisi meja dan berkata, ambilkan alat-alat tulis. Wong Kiang cepat-cepat mengambilkan kertas dan alat-alat tulis. Jin Yuan Bao membuka gulungan kertas itu, lalu memandang Wong Kiang. Wong Kiang buru-buru membuka mulutnya, Jin Yuan Bao mengayunkan kuas tulisnya, membasahi ujungnya dengan air ludahnya untuk melembabkan ujung kuas, lalu baru membasahinya dengan tinta, setelah itu dengan lincah kuasnya menari-nari, sambil mengambar ia berkata, si macan tutul terbang di langit menemui cucu, lalu mengambil sehelai kertas upetik suande seperti yang ada di sini, bau minyak wanginya juga sesuai dengan bau minyak wangi daerah barat di tubuh cucu, Jelas bahwa si macan tutul terbang di langit adalah seorang kurir yang menyampaikan pesan dari cucu, dari reaksi cucu, bandit itu dan cucu tak saling mengenal. Ia terus berkata bahwa ia adalah kekasih cucu, tapi dia malah melepaskan cucu dan menghadangku, dan terus ingin merobek pakaianku. Tanpa berpikir panjang, mazong menyela, jangan-jangan ia diam-diam mendambakan ketampanan seoye. Plak, tanpa berpaling jinyuan bau mengebrak meja dengan telapaknya, setelah itu ia kembali mengambar seraya berkata, Jelas bahwa tujuannya adalah aku, tapi apa yang dicarinya, aku tak tahu pasti. Jinyuan bau mengangkat kertas di atas meja itu, di kertas itu nampak gambar wajah cucu dan Yew Kilin yang sangat mirip dengan aslinya. Wong kiang, mazong siap. Jinyuan bau menatap gambar Yew Kilin, lalu berkata, cepat kembali ke Yaman dan mohon surat untuk menawarkan hadiah bagi siapapun yang dapat menangkap cucu dan orang ini, perkara ini ternyata tak sesederhana kelihatannya, makin lama aku makin tertarik padanya. Setelah berbicara, sudut-sudut bibirnya terangka membentuk seulas senyum dingin. Siap. Wong kiang dan mazong menerima gambar itu. Jinyuan bau mengulet dan menguap, lalu berkata, hari ini hasil yang kita dapatkan cukup banyak, kalau setelah ini aku tak kembali ke Wisma jangan-jangan yang muliai bunda akan benar-benar murka. Ayo pulang. Baik, melihat Jinyuan bau yang ramping perawakannya hanya tinggal memakai rompi dan celana yang tinggal satu kaki celananya itu, mereka berdua berusaha keras menahan tawa. Melihat ekspresi wajah mereka yang menahan tawa, Jinyuan bau menarik-narik selimut yang menutupi tubuhnya, lalu dengan perlahan-lahan berkata, Wong kiang, baju. Mazong, celana. Sepatu botku yang sebelah telah kulempar ke bawah, pasti masih bisa ditemukan. Mendengar perkataan itu, mereka berdua saling pandang, dan akhirnya terpaksa menanggalkan baju dan celana mereka dengan wajah masam. Mereka bertiga membereskan tempat itu, saat meninggalkan Kian Jao Ge, sebuah sosok yang tinggi besar namun agak kikuk. Perlahan-lahan keluar dari sebuah gang kecil di belakang Kian Jao Ge. Dari kejauhan ia memperhatikan mereka bertiga meninggalkan tempat itu, dengan gusar ia menghentakan kakinya, lalu kembali bersembunyi di balik bayang-bayang gelap di gang itu. Bagaimana? Kau sudah bisa melihatnya belum terdengarlah suara seorang lelaki muda. Ye Ukilin tertegun sejenak, lalu berbalik dan memandang wajah gemuk itu, sambil menggertakan gigi ia berkata, Cuma kurang sedikit saja. Aku baru saja akan berhasil membuka celananya sehingga aku bisa melihat sebenarnya ia punya tanda lahir atau tidak. Lelaki gemuk itu mengaruk-garuk bagian belakang kepalanya, rambutnya di tempat itu botak secara aneh. Dengan sedih ia berkata, Ai Ye O, sayang sekali aku telah menyumbangkan begitu banyak rambut untuk kau buat janggut. Mendengar perkataan itu, Ye Ukilin menempelkan janggutnya yang sebagian telah copot, lalu berkata dengan kesal, kita terpaksa mencari akal lain. Setelah berpikir-pikir, dengan agak jengah ia memandang ke arah si lelaki gemuk, lalu berkata, Aku benar-benar telah merepotkanmu, Pang Hu. Melihatnya begitu sungkan, Pang Hu cepat-cepat melambai-lambaikan tangannya seraya berkata, tidak merepotkan, kok setelah itu, melihat rasa putus asa di wajah Ye Ukilin, ia tak dapat menahan diri untuk tak menhiburnya, membantu Bibi Ye U mencari putranya memang bukan sesuatu, yang bisa diselesaikan dalam sehari semalam saja. Kita pulang dulu ke Emel Ishan untuk mencari akal. Mendengar perkataan itu, Ye Ukilin langsung berkata tanpa bimbang sedikitpun, kita tak bisa pulang. Ibuku memungutku dari tengah hutan dan membesarkanku sendirian selama 20 tahun lebih, di kolong langit ini apakah ada hal lain yang lebih sukar? Kenapa aku tak bisa mencari akal untuk melihat apakah di pinggang Jin Yuan bawa ada tanda lahirnya atau tidak, dan menyelidiki apakah ia sebenarnya putra kandung ibuku? Selama aku tak tahu duduk perkara yang sebenarnya, kita sama sekali tak boleh menarik pasukan. Bagaimana kalau setelah berkali-kali kau tak dapat melihatnya juga? Kalau ketahuan kita bisa dipenggal Panghu sangat bingung. Ye Ukilin memandangnya dengan sikap merendahkan, kau takut? Kalau takut pulanglah sendiri. Aku Panghu tak tahu bagaimana caranya menulis huruf takut sambil membusungkan dadanya Panghu berkata, katakanlah, apa rencanamu untuk langkah berikut? Ye Ukilin mengerutkan keningnya, dengan perlahan-lahan ia mencopot cambang ikal di wajahnya, setelah berpikir beberapa lama, ia baru berkata, kita akan mencari akal untuk menyusup ke dalam wisma jenderal. Bab ekspernikahan atas titah kaisar. Walaupun sudah larut malam, namun bagaimanapun juga ini ibu kota, cahaya lentera masih bersinar. Di tengah udara malam, suara musik sayut-sayut mengambang. Akan tetapi di tengah cahaya lentera itu, ada sebuah tempat yang amat ramai, saat ini kereta kuda hilir mudik di depannya, di ambang pintunya diletakkan sebuah meja panjang yang sempit, di belakang meja itu duduk seorang juru tulis yang menerima hadiah dari para tamu, sedangkan di sampingnya berdiri seorang pemimpin upacara yang sibuk menyambut tamu. Tempat ini adalah wisma jenderal Jin yang hari ini menyambut papan pujian bertuliskan pasangan sempurna yang ditakdirkan itu. Jin Yuan Bao memandang rombongan orang yang berjalan hilir mudik itu dengan gelisah, dengan kesal ia mengerenyitkan dahinya, dengan sesuka hati ia mengayun-ayunkan lengan bajunya seraya mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dengan angkuh ia langsung masuk ke aula utama. Yuan Bao, kau sudah pulang. Nyonya sedang menunggumu di aula. Begitu mendengar suara yang sudah sangat akrab dengannya itu, dengan sangat kesal Jin Yuan Bao memandangi lawan bicaranya itu, kau menegurku sebagai pengurus rumah tangga wisma Jin atau saudara sepupuku? Orang itu memang pengurus rumah tangga wisma Jin, Liu Wenjau. Saat ini ia sedang membawa seperangkat jubah. Pengantin lelaki yang baru saja diterimanya, jelas bahwa ia sengaja mencari dirinya. Mendengar perkataan Jin Yuan Bao yang penuh rasa gusar itu, Liu Wenjau memaksa dirinya untuk tersenyum, setelah itu dalam sekejap wajahnya menjadi serius. Ia menarik napas panjang, perlahan-lahan menunduk, mengarahkan pandangan matanya ke bawah, dan dengan ekspresi wajah yang penuh hormat berkata, Wenjau tak berberani. Melihat wajahnya yang begitu munafik, dengan makin tak senang Jin Yuan Bao memandangnya dengan sikap merendahkan, ia pun tak berhenti melangkah, sembari berjalan ia berkata, Untuk apa mencariku? Jubah pengantin yang harus Anda pakai saat upacara pernikahan kemarin sudah datang, katanya Anda harus mencobanya, kalau ada yang harus diubah, kita bisa menyuruh penjahit untuk mengubahnya malam ini juga. Hehehe, Jin Yuan Bao tertawa dingin dan berkata, kalau bicara tentang pernikahan ini, sepertinya semua orang lebih bersemangat dibandingkan denganku. Berikan padaku untuk kulihat. Liu Wenjau segera menyerahkan jubah itu kepadanya, lalu berkata, Ini hasilku mencari-cari di seluruh ibu kota, aku membeli kain yang terbaik, lalu minta penjahit senior toko busana dan ishang untuk membuatnya sendiri. Jari Jin Yuan Bao mengelus kerah baju itu, senyusinis di bibirnya pun makin kentara, kau kah yang memilih bahan yang terbaik ini? Liu Wenjau agak terkejut, ia membungkut makin dalam, benar. Ksiaode sendiri yang membelinya setelah membandingkannya dengan kain dari toko-toko lain di seluruh kota. Benarkah, Jin Yuan Bao sedikit mengangkat alisnya, kenapa tidak beli Yun Jin? Yun Jin, Liu Wenjau memandangnya dengan bingung. Yun Jin dibuat dari benang emas, benang perak, benang tembaga dan benang sutra halus, berbagai macam bulu binatang dan bulu burung dimasukkan dalam tenunannya, tak sampai semeter kain brokat ini ditenun menggunakan 14.000 benang sutra, sedangkan yang berpola bunga ditenun di atas 14.000 benang sutra ini, mulai dari saat menentukan benang lungsi dan pakannya sampai menjadi kain, kain ini dikerjakan dengan keahlian yang amat tinggi. Setelah Jin Yuan Bao selesai berbicara dengan perlahan-lahan, ia kembali tersenyum dan memandang Liu Wenjau seraya berkata, apakah kau pernah berpikir bahwa kain Yun Jin lebih cocok untuk dipakai membuat jubah pengantinku daripada kain yang kau beli? Liu Wenjau segera menghentikan langkahnya, keringat dingin samar-samar muncul di dahinya, waktu, waktunya terbatas, sebenarnya sudah tak ada waktu untuk menjahit jubah yang dibuat khusus untukmu. Hahaha, Jin Yuan Bao tertawa terbahak-bahak sambil mendongak, namun tawa itu mengandung rasa kecewa dan nelangsa. Kalian semua bukannya sangat bersemangat untuk melaksanakan upacara terbesar bagi Wisma Jin ini untuk mendapatkan berkah dari Seri Baginda dan memuliakan para leluhur? Kalau kalian hendak melakukannya, lakukanlah dengan sebaik dan semahal mungkin agar semua orang kagum pada kemegahan perserikatan di antara keluarga Jin dan Jiang, kalau tidak, bukankah hal ini akan mempermalukan keluarga Jin ku? Tak ada waktu untuk mempersiapkannya? Kau pengurus rumah tangga Wisma General Jin yang berwibawa, kalau hal ini sampai tersiar keluar, apakah kau tak takut ditertawakan orang setelah selesai berbicara? Ia melangkah pergi dengan cepat. Liu Wencao berhenti di tempat, lalu dengan patuh menyaja, sambil menghadap ke sosok Jin Yuan Bao yang berjalan menjauh, ia berkata dengan hormat, Teguran Sao Yei benar, akan tetapi sepasang tangannya yang tersembunyi di balik jubah pengantin mengepal rat-rat sehingga kukunya seakan menembus masuk ke dalam dagingnya. Sambil memandang aula utama Wisma Jin yang terang-benderang bermandikan cahaya dari kejauhan, Jin Yuan Bao merenung, saat ini langkah kakinya makin berat, kecepatan berjalannya sedikit demi sedikit makin lambat. Perlahan-lahan, perlahan-lahan. Ia berhenti di depan aula utama, matanya memandang papan pujian bertuliskan pasangan sempurna yang ditakdirkan pemberian kaisar. Hatinya terasa berat, ia hanya ingin mengangkat kaki dan meninggalkan tempat ini. Namun di bawah papan pujian itu duduk sebuah sosok yang kesepian. Hatinya pun seketika itu juga melembut. Ia jelas-jelas masih berdiri begitu jauh, namun ia dapat dengan jelas melihat rambut-rambut putih halus di pelipisnya, ia juga seakan dapat mendengarnya menghela nafas. Jin Yuan Bao berhenti di ambang pintu, ia menahan diri untuk tak menunjukkan sikap sinisnya, dengan sikap hormat dan patuh ia melangkah masuk, lalu berlutut. Anak memberi hormat pada ibu. Untuk beberapa saat, Nyonya Jin tak berkata apa-apa. Setelah Liu Wenchao ikut masuk ke aula utama, Nyonya Jin baru berbicara, Apakah kau berhasil menyelidiki sebuah kasus besar hari ini? Nada suaranya tidak tinggi, namun mengandung wibawa yang tak dapat diacuhkan. Jin Yuan Bao bersujud dan berkata, Yuan Bao tak berberani. Anak berhasil menangkap seorang pencuri kecil, namun anak curiga bahwa di balik si pencuri kecil masih ada persekongkolan yang lebih besar, sekarang anak sedang bersiap untuk mengadakan penyelidikan yang lebih seksama sesuai dengan petunjuk yang sekarang ada di tanganku, anak yakin bahwa. Baiklah, Nyonya Jin melambaikan tangannya, dengan tak sabar ia memotong perkataan Jin Yuan Bao, begitu bicara tentang kasus kau fasi berbicara. Yuan Bao, apakah kau tahu hari ini hari apa? Tahu, Jin Yuan Bao tak menyangkal. Angkat kepalamu, apakah sudah lihat papan pujian di atas sudah? Apakah kau tahu siapa yang menulisnya Ibu Suri? Ketika Nyonya Jin melihatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu satu persatu tanpa sedikit pun merasa menyesal, Nyonya Jin bertambah sedih, hari ini semua orang di Wisma Jin berdiri di depan gerbang untuk menyambut papan pujian emas yang ditulis Ibu Suri, kenapakah sengaja tak datang? Jin Yuan Bao mengangkat kepalanya dan memandang seng bunda, dengan tenang ia berkata, anak, tak layak menyandang sebutan empat huruf pasangan sempurna yang ditakdirkan yang ditulis sendiri oleh Ibu Suri itu. Kenapa tak pantas menyandangnya Nyonya Jin mengerutkan keningnya? Jin Yuan Bao menarik napas panjang, lalu berkata dengan lantang, ketika Ibu Suri menganugerahkan pernikahan ini, aku sudah pernah berkata bahwa aku dan Nona keluarga Ji yang itu belum pernah bertemu, aku tak bisa menerima pernikahan seperti ini. Upacara pernikahan besok hanya sandiwara saja, bukan ditakdirkan. Wajah Nyonya Jin menjadi sedikit muram, aku sudah bertanya-tanya tentang Nona Ji yang itu, ia lemah lembut dan baik hati, bajik dan ramah, parasnya pun cantik, usianya sepantaran denganmu, kau ingin apa lagi? Dengan tegas Jin Yuan Bao memandang seng ibu, sepatah kata demi sepatah kata ia berkata, aku ingin cinta. Cinta, Nyonya Jin tertawa, cinta apa? Cinta hanya mimpi yang dikejar orang muda. Tepat sekali, Jin Yuan Bao mengangguk, cinta karena saling mengenal dan saling memahami, saling membantu dalam suka dan duka, hal ini tak ada hubungannya dengan usia, latar belakang keluarga atau wajah. Nyonya Jin perlahan-lahan memicinkan matanya, lalu bertanya, kalau begitu, kau berencana untuk tak menjalani pernikahan ini? Anak adalah orang yang berdarah dan berdaging, orang yang bisa menangis dan tertawa, aku tak sudi menjadi mainan yang dapat dimanipulasi orang. Melihat ibu dan anak itu seakan sedang saling menghunus pedang seperti hendak berkelahi, Liu Wencao cepat-cepat maju ke depan hendak melerai, kepada Jin Yuan Bao ia memberi nasihat, Yuan Bao, kapan kumpulmu pernah melakukan sesuatu yang bukan demi kebaikanmu? Pernikahan ini diperhatikan semua orang, sebenarnya ini adalah suatu peristiwa yang mengembirakan, Yuan Bao kau. Liu Guanjia, Jin Yuan Bao dengan bengis memotong perkataannya, dengan dingin dia memandangnya seraya berkata, ku rasa kesibukan menyambut tamu di depan Luisma adalah sesuatu yang penting, bukankah itu tanggung jawabmu? Wajah Liu Wencao menjadi kehijauan, ia cepat-cepat menyoja dan mundur seraya berkata, benar, benar, aku pergi dulu untuk mengawasinya, setelah berbicara ia meninggalkan aula utama dengan cepat. Setelah Liu Wencao pergi jauh, wajah Nyonya Jin nampak lelah, sambil mengurut keningnya ia berkata, hari ini papan pujian emas telah diarak di jalan, seluruh kota sudah melihatnya, Nona Jiang juga sudah sampai di ibu kota, pandangan metu semua orang terpusat pada upacara pernikahan keluarga Jin dan Jiang besok. Kau ingin aku menyatakan pada seluruh dunia bahwa Wisma Jin mengingkari janji pernikahan, bahwa tuan muda keluarga Jin tak mau menikah? Yuan Bao. Di mana kau taruh muka Wisma Jin? Jin Yuan Bao mendongak dan memandang ibunya, dengan hormat namun tegas, Jin Yuan Bao berkata, anak tak hidup demi orang lain, telinga, meta, mulut dan lidah orang lain tak bisa menghalangi anak untuk menjalani kehidupan yang ku kehendaki. Kau, Nyonya Jin menghela nafas pelan, kalaupun aku menurutimu kemauanmu dan mundur dari pernikahan ini, apakah kau bisa membuat ibu suri menarik perintahnya kembali? Kalau begitu, Yuan Bao akan bersujud dan merayap sampai ke depan istana kaisar untuk mohon ibu suri menarik perintahnya kembali anak akan mohon titah untuk menolak pernikahan. Dengan amat tegas, Jin Yuan Bao menggertakan giginya dan mengucapkan perkataan itu. Apa, Nyonya Jin terperanjat, lalu menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, setelah berusaha keras menenangkan diri, ia menghela nafas dan berkata, kau ikut aku, sambil berbicara. Ia perlahan-lahan bangkit sambil berpegangan pada sandaran kursi. Walaupun Jin Yuan Bao tak tahu seng ibu hendak pergi ke mana, namun dengan sikap hormat ia ia menyokong seng bunda. Mereka berdua keluar dari aula utama, setelah melewati sebuah serambi panjang, mereka masuk ke taman bunga belakang, lalu menuju ke sebuah tempat sepi di taman bunga belakang itu, yaitu kuil leluhur. Nyonya Jin mendorong pintu hingga terbuka, masuk ke dalamnya dan berlutut di depan papan nama leluhur-leluhur keluarga Jin dari beberapa generasi. Melihat kejadian itu, Jin Yuan Bao pun segera berlutut di belakangnya. Nyonya Jin menyalakan tiga batang hiyo, lalu bergerak ke arah hiyo lo sambil berlutut, menancapkan batang-batang hiyo itu, lalu mundur ke tempatnya semula sambil berlutut pula, kemudian bersujud tiga kali dengan amat himat. Jin Yuan Bao pun segera mengikuti apa yang dilakukannya. Setelah Jin Yuan Bao selesai bersujud, Nyonya Jin berpaling memandangnya dan berkata, di hadapan ayahmu, dan di hadapan para leluhur keluarga Jin, aku menanyaimu, apakah besok kau akan menikah atau tidak? Jin Yuan Bao agak terkejut, ia memandang papan nama ayahnya dan menegaskan, saat ayah masih hidup, beliau mengajarku supaya selalu menjadi lelaki sejati. Anak sudah memutuskan, aku tak mau menikah. Baik, Nyonya Jin perlahan-lahan bangkit, Yuan Bao, bangkitlah. Jin Yuan Bao tak mengerti, namun ia tetap bangkit. Sekonyong-konyong Nyonya Jin bersujud di hadapan Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao begitu terkejut hingga wajahnya menjadi pucat pasi, ia cepat-cepat membantu sang ibu berdiri seraya berseru, Ibu, kenapa Anda melakukan hal seperti ini? Aku tak patut menerimanya. Dengan keras kepalanya Jin terus berlutut, ia memejamkan matanya, tak berkeming. Ibu, kau ini, Jin Yuan Bao berkata dengan bingung, bangkitlah. Lekas bangkit. Demi keluarga Jin, aku tak mau bangkit. Melihat bahwa ia tak mau dibantu untuk bangkit, Duk, Jin Yuan Bao terpaksa berlutut di sampingnya, lalu dengan pilu memohon kepadanya, Ibu, jangan meneriaki ibu, dengan wajah pucat pasinyonya Jin berkata padanya. Jin Yuan Bao bersujud dengan khidmat dan berkata, Ibu, ku mohon ibu bangkit. Suami istri adalah orang-orang yang untuk seumur hidup saling membantu dan menemani. Anak tak peduli pada kedudukan dan latar belakang keluarganya, dan juga tak peduli pada bakat dan wajahnya, hanya menginginkan seorang wanita yang cocok denganku untuk menemaniku seumur hidup. Aku belum pernah melihat nona keluarga Jin yang itu, bagaimana kau dapat menyuruhku menjadi suami istri dengan seorang asing? Yuan Bao, wajah nyonya Jin penuh air mata, ayahmu terlalu pagi meninggal dunia, aku yang seorang wanita harus sendirian memimpin keluarga Jin selama 20 tahun lebih, kepahitan yang telah kualami sukar untuk dilukiskan. Keluarga Jin hanya punya kau sebagai satu-satunya putra dan ahli waris, nona keluarga Jin yang ini berbakat dan cantik, sifatnya lembut dan ramah, dan juga dilahirkan di tengah keluarga terkemuka, sangat cocok denganmu, kalau kau menikahinya, kau akan dapat meneruskan keturunan keluarga Jin, sekaligus membuat ibu suri merasa lega. Ibu, kau bangkitlah dulu. Setelah bangkit baru berbicara lagi Jin Yuan Bao kembali mencoba membuat seng ibu bangkit. Namun nyonya Jin telah menentukan sikapnya, ia malah memandangnya dengan sungguh-sungguh, lalu berkata sambil terseduh sedan, Yuan Bao, kau selalu menjadi permata hatiku, ibu pun selalu menurutimu, bahkan ibu juga tak menghalangimu ketika kau pergi ke Yaman untik menjadi seorang bukuwai. Ibu suri mengangat pernikahan ini sangat penting, titah pernikahan sudah turun, apakah kau hendak menentangnya? Apa boleh bulat? Kau adalah hidup ibu. Kalau kau tak bahagia, kehormatan. Keluarga Jin selama bergenerasi-generasi tak ada artinya. Setelah berbicara sampai di sini, nyonya Jin menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskan napas panjang pula, seakan telah membulatkan tekatnya, katanya, baiklah, ibu tak akan memaksamu, besok aku akan menemanimu pergi ke istana untuk mohon ibu suri menarik kembali titahnya. Mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao memandang sang ibu dengan gembira bercampur terkejut, ia agak tak berani mempercayainya. Namun tak nyana, nyonya Jin berbalik sambil tetap berlutut, menghadap ke meja altar tempat berbaris-baris papan nama berdiri, lalu mengumam, para leluhur keluarga Jin yang hadir di sini, maafkanlah aku si ibu yang mementingkan diri sendiri ini, yang demi kebahagiaan Yuan Bao menempatkan keluarga Jin di tempat kedua, kalau keluarga Jin di masa datang mengalami kemalangan semuanya akan kutanggung seorang diri, jatuhkanlah semua hukuman pada diriku setelah selesai berbicara. Ia mengetukan kepalanya keras-keras di hadapan baris demi baris papan nama para leluhur keluarga Jin. Suaranya Jin mengetukan kepalanya keras-keras bagaikan sebuah tinju yang kuat-kuat memukul hati Jin Yuan Bao. Melihat bagaimana Seng Bunda begitu bertekad bulat, melihat tubuh Seng Ibu yang gemetar pelan, melihat air mata penuh kesabaran Seng Ibu. Jin Yuan Bao merasa bahwa dirinya hancur berkeping-keping. Sambil berlutut ia bergerak ke kaki Nyonya Jin, lalu memohon dengan sungguh-sungguh, Ibu, kau tak usah begini. Namun bagaimana Nyonya Jin dapat menurutinya? Ia masih terus mengetukan kepalanya keras-keras di hadapan papan nama para leluhur itu, wajahnya penuh air mata, sedikit demi sedikit, darah segar samar-samar muncul di dahinya. Melihat kejadian itu, Jin Yuan Bao tak dapat bersikap keras kepala lagi. Ia menarik Seng Ibu agar bangkit, lalu menggertakan giginya dan mengucapkan tiga perkataan. Baiklah, aku berjanji padamu. Ibu, kau, kau bersedia melakukannya? Nyonya Jin memandangnya sambil berlinangan air mata, matanya tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya. Dengan nelangsa Jin Yuan Bao memejamkan matanya, air mata menetes dari sudut matanya, ia kembali menggertakan giginya dan berkata, anak sanggup membalas budi semua orang di dunia ini, tapi tak sanggup membalas budi ibu yang telah membesarkanku. Pernikahan besok, ku serahkan pada ibu untuk mengaturnya. Anak baik, metunya Jin mengucurkan air mata, bagai butiran-butiran mutiara, menetes-netes ke lantai. Ia memeluk Jin Yuan Bao, bibirnya sedikit demi sedikit terangka membentuk seulas senyum bersyukur. Akan tetapi ia tak melihat, bahwa Seng anak yang bersandar di bahunya dengan amat sabar menanggung kesedihan, ia pun memejamkan matanya. Bab Xiei mempersiapkan upacara pemakaman. Begitu meninggalkan aula utama, ekspresi wajah Liu Wen Chao yang dieje, Jin Yuan Bao langsung berubah drastis. Para pelayan Wisma yang berpapasan dengannya, begitu melihat air mukanya yang sedingin es, cepat-cepat pergi menghindarinya. Ketika berjalan melewati taman bunga Wisma Jin yang menawan di bawah cahaya rembulan yang remang-remang, Liu Wen Chao makin merasa bahwa pemandangan yang indah itu membuat matanya sakit. Semuanya ini, pada suatu hari, akan menjadi miliknya. Pasti akan menjadi miliknya. Liu Wen Chao dengan marah mengingat perisi tiwa yang baru terjadi, namun tiba-tiba terdengar suara tangis, lalu ia melihat Liu Qian Qian berlari-lari kecil di jalan setapak sambil menutupi mulutnya. Ia cepat-cepat menghadangnya seraya berkata, Qian Qian, kau kenapa? Liu Qian Qian mengangkat kepalanya dan memandang kakaknya, lalu ia menyusup ke dalam pelukan seng kakak dan berkata seraya menangis terseduh-seduh, G. Hati Liu Wen Chao tergerak melihatnya menangis, ia membelai rambutnya yang indah. Asraya bertanya, sebenarnya ada apa? Siapa yang menganiayamu? Beritahu G. G. Coba lihat apakah G. G. akan memberinya pelajaran atau tidak. Mendengar perkataan itu, Liu Qian Qian mengangkat wajahnya, dengan rot wajah yang seperti bunga pir yang terkena hujannya memandang kakaknya, lalu berkata sambil terseduh sedan, G. Aku ingin mencari gumu, aku ingin mengatakan sesuatu. Ternyata begitu, Liu Wen Chao menghela nafas, lalu dengan lembut membelai rambutnya seraya berkata, Aku tahu apa yang ingin kau katakan, tapi kata-kata itu kau simpan saja dalam hati. Kenapa, Liu Qian Qian mendengak dan memandang seng kakak dengan keras kepala, aku dan Yuan Bao dibesarkan bersama dan saling mencintai sejak kecil, waktu kecil gumu juga pernah berkata bahwa setelah aku besar, ia akan mengizinkan kami menikah, apakah, apakah sekarang perkataan itu sudah tak berlaku lagi? Dahil Liu Wen Chao berkerut, kata-kata seperti itu juga kau percayai. Jin Yuan Bao akan menikah dengan nona keluarga Jiang, tak ada yang dapat mengubah hal ini. Tak bisa, dengan gelisah ia mendorongnya pergi, Tak bisa, aku ingin menanyai gumu, aku ingin menanyai Yuan Bao GG, aku akan menjadi nyonya muda Wisma Jin sambil berbicara, ia bersikap seakan hendak melarikan diri. Liu Wen Chao membentaknya, kau membuat tonar. Qian Qian, ini adalah pernikahan yang dianugerahkan oleh Ibu Suri. Kau mengerti tidak? Ge, sambil tersedus dan Liu Qian Qian berkata, apakah kau rela melihat mereka menikah tanpa berbuat apa-apa? Ge, sekarang kau adalah pengurus rumah tangga Wisma Jin, begitu Jiang Xiaoxuan masuk ke pintu gerbang kita kakak beradik akan punya seorang majikan lagi, hari-hari pelayan orang ini apakah akan menyenangkan? Ge, aku ingin menikahi Yuan Bao, dengan demikian bukankah kita keluarga Liu diam-diam akan punya harapan untuk maju? perkataan ini bagai sebilah pedang tajam yang menusuk hati Liu Wen Chao, hatinya seakan telah meneteskan darah. Diam-diam memajukan keluarga Liu. Ini seharusnya urusannya sebagai ahli waris keluarganya, sekarang malahan adiknya yang sejak kecil dimanjah yang mempunyai ambisi seperti itu. Ia menghela nafas panjang dan berkata, Kian-kian, apakah kau kira kakakmu ini ingin terus menjadi orang yang majikan bukan? Pelayan juga bukan? Aku ingin maju, namun saatnya belum tiba. Kelah kakak pasti akan mencarikan orang yang baik untukmu, dan kita akan dapat menikmati masa depan yang cerah. Aku tidak. Liu Kian-kian baru saja hendak meneruskan berbicara, tapi seseorang dengan cepat menghampiri lawan bicaranya, maka ia terpaksa menelan kembali perkataannya. Rupanya Liu Guan-dia berada di sini. Nyonya ingin aku bertanya, apakah di tengah malam ini di dalam Wisma ada sesuatu yang aneh? Orang yang datang itu mengenakan pakaian pendek berwarna hitam, alisnya tebal dan matanya besar, tubuhnya amat kekar. Lengannya berotot, jari jemarinya besar, nampaknya ia adalah seorang pesilat. Liu Wen-cao meliriknya, lalu memandang ke sekitarnya dan berkata, semua aman, tak ada yang aneh. Orang itu perlahan-lahan berjalan ke sisi Liu Wen-cao, lalu berbisik, barusan ini aku mencari Anda di mana-mana. Liu Wen-cao berkata, baik, aku akan segera pergi. Mendengar perkataan itu, Liu Wen-cao memandang Liu Kian-kian di sisinya, lalu berkata, nyonya mencariku, aku dan Agui akan pergi ke sana, kau kembalilah dulu ke kamarmu dan beristirahat, tak usah memikirkan omong kosong ini. Liu Kian-kian memandanginya sambil mengigit bibirnya, namun tak bergeming. Liu Wen-cao terpaksa berjalan mendekatinya, lalu memujuknya sambil membelai rambutnya, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini, kau kembali ke kamarmu dan beristirahat dulu, ya? Menurutlah pada kakak. Liu Kian-kian mengerutkan keningnya dan menatapnya, lalu menatap Agui, setelah itu ia menghentakan kakinya dengan marah dan pergi ke kamarnya. Sambil memandangi sosok adiknya yang berjalan pergi, Liu Wen-cao kembali menghela nafas dalam-dalam. Kenapa kian-kian? Agui berkata dengan khawatir. Tak kenapa-kenapa, Liu Wen-cao menggeleng-geleng, lalu berkata, apakah kau sudah bertemu dengan yang mulia? HMM. Berjalanlah di sini, sambil berbicara, Liu Wen-cao melangkah dengan langkah-langkah lebar di jalan setapak. Sambil berbicara, mereka berdua berjalan dengan berendeng pundak ke arah gerbang belakang Wisma Jin. Setelah sampai di sebuah tempat sepi di Taman Bunga, Agui mengawasi sekelilingnya, setelah memastikan bahwa di sekitar mereka tak ada orang, dengan pelan ia berjalan ke samping Liu Wen-cao yang berada di depannya, lalu berbisik, si macan tutul terbang di langit telah ditangkap Liu Han-men, kabarnya yang menangkapnya adalah tuan muda Wisma Jin kita. HMM, Liu Wen-cao sama sekali tak terkejut, hal ini sesuai dengan dugaanku, kalau tidak si bocah pesolek itu tak akan pergi menyelidiki Kian Jiao Ge. Aku sudah mengirim dua orang untuk membantu cucu, apakah cucu sudah bersembunyi? Orang-orang kita membuat bawahan-bawahan Jin Yuan Bao repot, tapi mereka tak berjumpa dengan cucu, sekarang kami. Tak tahu dia berada di mana, tapi pasti belum jatuh ke tangan Yaman, Agui berkata. Bagaimana kau bisa begitu yakin, Liu Wen-cao memandang Agui. Agui berkata dengan serius, perintah penangkapan cucu ditempel di seantara kota. Tapi ada sesuatu yang aneh, pada saat yang sama ada perintah untuk menangkap seorang bandit dunia persilatan. Seorang bandit, Liu Wen-cao tercengang, dari mana datangnya seorang bandit? Setelah itu ia kembali bertanya, apa dia orang kita? Kalau dilihat dari gambarnya bukan. Orang ini, Liu Wen-cao berpikir sejenak, entah musuh atau kawan, dan juga bisa merupakan bagian dari muslihat Jin Yuan Bao, tapi bagaimanapun juga, kau harus segera menyelidiki orang ini. Baik. Setelah berjalan beberapa langkah, Liu Wen-cao tertegun, ia memandang Agui dan berkata dengan suara yang sedikit tegang, katamu gambar cucu telah dikeluarkan. Perintah penangkapan cucu ditempel di semua jalan raya, yang mulia tentunya marah hati Liu Wen-cao terguncang. Agui mengangguk-angguk, lalu berkata dengan pelan, yang mulia menyuruhku menyampaikan pesan pada Anda, bereskan masalah ini dengan rapi, kali ini tak akan diselidiki, tapi kalau sampai terulang, temui aku dengan membawa kepalamu. Mendengar perkataan ini, raut wajah Liu Wen-cao menjadi legat, cucu tak punya sanak saudara atau musuh, ia juga tak punya uang, ia tak mungkin lari jauh, kau cepatlah kari dia. Kata yang mulia, cucu adalah seorang perempuan dari daerah barat, kalau ia digelas sampai mati seperti mengilas seekor semut pun, tak akan ada orang yang tahu, tapi kalau ia dibiarkan tetap hidup, ia akan membuat kita repot. Dengan dingin Agui menyampaikan perkataan itu, aku bisa membereskan masalah ini sendiri. Mendengar perkataan yang menganggap penteng nyawa manusia itu, dengan agak kesal ia mengerutkan dahinya, apakah yang mulia mempunyai perintah lain? Besok Jin Yuan Bao dan Jiang Xiaoxuan akan menikah. Yang mulia menyuruh kita menyiapkan hadiah yang bagus. Liu Wen Chao memicinkan matanya, lalu perlahan-lahan berpaling memandang Agui yang disinari oleh sinar rembulan, di bawah sinar rembulan yang dingin, walaupun Agui memandang ke bawah seperti seorang pelayan, namun ia nampak dingin dan berwibawa. Dengan hati-hati ia bertanya, apa maksud yang mulia? Yang mulia berkata, bunuh Jiang Xiaoxuan, kalau tinggal si pengantin pria, bagaimana keluarga Jin dan Jiang dapat berserikat? Liu Wen Chao merasa hatinya makin dingin, seakan ia tercebur ke dalam sebuah lubang Asia juga menginginkan selembar nyawa manusia. Agui berkata, yang mulia berkata bahwa Jiang Xiaoxuan tinggal di penginapan hengcang, hanya untuk semalam ini. Koma untuk sesaat, Liu Wen Chao tak tahu harus berkata apa, namun raut wajahnya begitu muram sehingga seakan meneteskan tinta hitam. Agui memandanginya dengan tertegun, lalu berkata, aku sudah menyelidiki di mana kamar Jiang Xiaoxuan. Aku tahu, Liu Wen Chao melambaikan tangannya dan memotong pembicaraannya. Setelah itu, ia mendungak dan memandang bulan purnama yang bersinar keperakan di tengah langit malam, sinar dingin di matanya makin lama makin pekat, sedikit demi sedikit sinar matanya itu berubah menjadi nafsu membunuh. Malam ini, aku akan datang sendiri. Tanda petik. Bab XII Bangsahu mengantarkan hadiah. Malam sepekat tinta hitam, sinar lentera perlahan-lahan menjadi temaram. Namun di tengah keramaian ibu kota yang luar biasa, terkandung suatu ketegangan, suatu tekanan. Suasana yang menekan dan menegangkan ini berasal dari perintah penangkapan yang ditempel di seluruh jalan besar dan gang kecil, selain itu gerbang kota juga diblokir oleh pasukan pengawal yang memakai ketopong dan baju zirah. Kota tempat kediaman Seng Putra Langit ini adalah tempat yang paling aman, namun saat ini, dari perintah penangkapan yang ditempel di seantara kota, dapat diketahui bahwa kasus ini amat penting. Di pasar barat, terdapat jalan raya yang paling sibuk dan ramai, saat ini, di papan pengumuman di pasar barat, tertempel dua lembar surat perintah penangkapan. Lembar pertama adalah untuk seorang wanita asing yang cantik jelita, sedangkan yang selembar lagi adalah untuk seorang lelaki tinggi besar yang wajahnya penuh berwok. Rakyat jelata berkerumun di depan papan pengumuman itu seraya menunjuk-tunjuk, mereka berharap dapat mengingat kedua wajah itu agar dapat memberikan petunjuk tentang kedua penjahat itu pada pejabat kekaisaran. Bagaimanapun juga, uang hadiah yang besar itu sangat menarik. Saat itu, mendadak sayup-sayup suara serulinghu berkumandang, saat nadanya rendah seperti suara orang. Bersenandung, saat nadanya tinggi seperti suara trompet, bagai sutera yang ditiup angin, lemah lembut dan menyenangkan, terus berkumandang tanpa henti, bergaya negeri asing yang mempesona. Setelah itu, sebuah siulan yang merdu terdengar dan untuk sesaat menarik perhatian para hadirin. Nampaklah serombongan pedagang hu yang menuntun dua ekor unta perlahan-lahan keluar dari tengah pasar. Di antara mereka ada seorang penyanyi wanita hu yang tangannya memegang serulinghu, dengan lembut ia meniup seruling itu. Lagu itu membuat orang yang mendengarnya seakan mabuk, penyanyi itu berjalan mendekat. Penyanyi hu itu perawakannya ramping dan lincah, ia menggunakan pakaian hu berwarna merah yang sangat indah dan memperlihatkan separuh lengannya, di bawah kain penutup dadanya tergantung rumbai-rumbai yang dihiasi batu permata dan mutiara. Hanya saja, perut dan pusarnya yang seharusnya terlihat anehnya ditutupi dengan kain merah yang serupa, selain itu ia gerakan tubuhnya juga sama sekali tak gemulai. Dan kaki telanjangnya yang sehari-hari seharusnya mengenakan sandal rami kali ini dibungkus dengan sepasang sepatu bersulam kecil yang indah. Wajah wanita hu yang seharusnya ditutupi cadar tipis kali ini ditutupi dengan kain katun, seperti seorang bandit bertopeng yang menutupi wajahnya. Seharusnya dandanan yang tak keruan seperti ini mengundang kecurigaan. Akan tetapi ketika suara seruling hu yang asli itu berkemandang, orang akan langsung merasa bahwa ia memang suka berdandan dengan agak aneh. Rombongan perdagang itu perlahan-lahan melewati papan pengumuman, namun saat mereka hampir melewatinya, si penyanyi hu tiba-tiba berhenti meniup seruling dan berdiri di depan papan pengumuman itu. Setelah matanya yang bening menatap papan pengumuman itu untuk beberapa saat, tiba-tiba ia merasa marah. Dengan gusar ia menarik kain katun penutup wajahnya hingga terbuka, lalu berkata dengan sangat tak puas, Astaga! Masa begitu jelek? Siapa yang mengambarnya? Sama sekali tak mirip, benar tidak? Selagi berbicara, ia menunjuk papan pengumuman itu dan melirik seorang pedagang hu yang bertubuh tambun, Dengan sangat gelusar ia berkata, Pang hu, kau lihatlah! Gambar ini kacau balau! Mana lipatan ganda kelopak mataku? Apakah daguku begitu besar? Dan pipi ini astaga, gembul sekali! Dengan amat kesal ia berpaling melihat papan pengumuman itu, sambil menggertakan gigi ia berhenti berbicara untuk beberapa saat, lalu berkata, pelukis yang sejelek ini seharusnya dibawa ke woman dan dicambuk seribu kali, lalu dilemparkan ke selokan selama tiga hari tiga malam, lalu ditarik keluar dan disuruh mengamati ku si nona ini dengan seksama, kenapa dia mengambar gigiku dengan begitu jelek? Tadinya ia berbicara dengan pelan untuk melampiaskan kekesalannya, namun karena makin lama ia makin marah, suaranya pun makin keras. Pang hu melambai-lambaikan tangannya dengan cemas, dan juga berusaha keras memberinya isyarat dengan mengedipkan matanya. Namun Ye Ukilin bereaksi, ia berpaling ke belakang dan dalam sekejap menjadi tertegun. Kerumunan orang di belakangnya semuanya memandangnya dengan heran. Dan saat ini, ia sedang berdiri di samping papan pengumuman itu tanpa ditutupi cadar, wajahnya yang terbuka benar-benar mirip dengan gambar itu. Hehehe, dengan jengah Ye Ukilin tertawa, ia hendak menghilang di sudut tembok, namun pandangan mati semua orang terus mengikutinya. Tiba-tiba, sehelai mantel besar berwarna-warni jatuh dari atas dan menutupi dirinya rapat-rapat dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Sambil memaki-maki panghu menghampirinya, lalu memeluknya seraya berkata, Kau wanita bodoh ini, untuk apa? Menunjukkan wajahmu di muka umum seperti ini. Apa bagusnya surat perintah penangkapan ini? Ayo cepat ikut aku, kalau terlambat kita tak bisa mengirim barang sambil berbicara ia dengan lincah memimpinnya keluar dari tengah kerumunan orang itu. Begitu kerumunan orang itu tak bereaksi, ia segera kabur secepat-cepatnya. Setelah berjalan sampai jauh, Ye Ukilin baru membuka mantel itu. Setelah terbungkus dalam mantel tebal itu, ia lantas mengambil napas panjang beberapa kali, lalu memandang panghu dengan malu, sambil tersenyum asam. Ia berkata, Barusan ini tak ada yang mengenaliku, kan? Panghu dengan sembunyi-sembunyi memandang ke jalan di belakang mereka, setelah melihat bahwa tak ada orang yang membuntuti mereka, ia pun mengangguk. Huh, Ye Ukilin menghembuskan napas panjang, lalu menepuk-nepuk bahu panghu, sambil tersenyum gembira, ia berkata, Untung ada kau, panghu. Hehehe, panghu mengaruk-garuk bagian belakang kepalanya. Ye Ukilin memicinkan matanya, lalu menarik tangannya seraya berkata, Panghu, kau bisa tidak menggaruk bagian kepalamu yang lain? Hah, ujar panghu, wajahnya kebingungan. Kalau kau mengaruk-garuk tempat yang botak itu, jangan-jangan rambutnya tak bisa tumbuh lagi. Oh, dengan jengah panghu menarik tangannya, walaupun ia merasa tempat itu amat gatal, ia tak berani mengaruknya. Sesaat kemudian, ia merasa tempat itu gatal, lalu lehernya dan sekujur tubuhnya juga ikut gatal. Ye Ukilin menyelipkan serulingnya ke ikat pinggangnya, lalu menuntun unta di depannya, seekor unta lain mengikuti di belakangnya, di belakang unta yang berada di belakang, panghu yang makin lama makin merasa tak nyaman berjalan sambil menggaruk punggungnya. Mereka berdua menuntun kawanan unta itu, dengan santai mereka berjalan sampai ke sebuah tempat yang tak jauh dari pintu gerbang Wismajin. Ye Ukilin mengambil serulingnya, sambil meniup seruling dengan lembut, ia berjalan dengan langkah-langkah lebar ke pintu gerbang Wismajin. Terima kasih telah menonton!